Halo, apa kabar semua? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Kali ini saya ingin berbagi tips tentang cara menambahkan animasi teks menggunakan OpenShot Video Editor. OpenShot Video Editor sudah menawarkan fitur teks animasi yang bisa Anda tambahkan ke dalam video sehingga bisa menampilkan teks dalam format animasi yang menarik. Berbeda dengan penambahan title atau teks biasa, untuk animasi teks nantinya adalah berformat video. Jadi bukan teks yang ditambahkan di dalam layer, melainkan file video yang bisa Anda tambahkan dalam sequence. Kalau ini saya ingin menambahkan teks animasi di akhir video bertuliskan terima kasih. Karena animasi teks formatnya video, jadi kita hanya memerlukan satu track saja. Kita kurangi tracknya semuanya menjadi satu. Kemudian saya ingin tambahkan file video. Di sini saya ingin file video pembelajaran. Kita geser ke timeline, kemudian kita masuk ke menu title, animated title. Di sini ada banyak template animasi teks atau animasi, ada banyak template animasi teks yang bisa kita pilih. Kali ini saya ingin memilih template ini, neon curve. Saya klik, kemudian pada bagian title kita masukkan teks yang akan dibuat. Sebagai contoh saya masukkan terima kasih. Karena animasi teks ini formatnya video, nanti ada proses render terlebih dahulu. Jadi tidak langsung jadi sebuah teks seperti titel biasa. Setelah saya tuliskan teks yang akan ditempelkan, yaitu terima kasih. Saya klik tombol render. Untuk proses rendering animasi teks sendiri membutuhkan waktu. Jadi Anda harus sedikit bersabar untuk menunggu proses rendering animasi teks selesai. Oke, proses rendering teks animasi sudah selesai. Sekarang teks animasinya sudah muncul di project file dalam format sebuah video. Tinggal kita geser ke timeline di bagian akhir video. Langkah terakhir kita tinggal klik tombol render. Oh iya, tadi untuk proses rendering teks animasi sendiri cukup lama ya. Di komputer saya dengan prosesor Intel i5 itu untuk waktu sekitar 5 menitan. Jadi memang untuk proses rendering teks animasi ini Anda harus sedikit bersabar. Mungkin bisa ditinggal menyeduh teh atau kopi. Oke, kita render videonya dengan format standar saja HD 30fps. File namenya teks animasi. Terima kasih telah menonton! Oke, proses rendering video sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi demikian hasilnya. Untuk teks animasi yang kita buat menggunakan OpenShot Video Editor. Demikian panduan untuk membuat teks animasi menggunakan OpenShot Video Editor. Semoga berguna.